Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'dah Pemirsa dimanapun anda berada Rahimah kemullah Al-Quranul Karim merupakan mujizat Islam yang kekal Al-Quran juga merupakan mujizat untuk peradaban ilmu pengetahuan Al-Quran sebagai kitab peradaban bukan perdebatan Al-Quran menjadi kitab tuntunan bukan perselisihan Tetapi realitanya banyak akhir zaman ini banyak orang yang berilmu banyak orang yang pintar tetapi dalilnya Disalah gunakan Banyak orang yang berilmu banyak orang yang pintar menafsirkan Al-Quran Eh soal yang tak dibenarkan Akhirnya terjadi dalih perdebatan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di muka bumi ini Untuk menerangi manusia ke jalan cahaya yang terang-penderang Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 A'udhu billahi minasyautani rojim Bismillahirrohmanirrohim Alif lam ro Kitabun anzalnahu ilayka lituhri jannasi minadulumati ilan nur Minadulumati ilan nuri Bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid Profesor Dr. Muhammad Quraishihab Di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah Kolum 6 halaman 309 menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan lafad abdulumat merupakan kata jema' Sedangkan lafad an-nur merupakan kata tunggal Hal tersebut telah berkaitan dengan Bahwa yang dimaksud dengan kegelapan Bermacam-macam sumber yang datang Sedangkan lafad abdulumat lebih dulu daripada lafad an-nur Yang mengisyaratkan bahwa Terlebih dahulu gelap daripada terang Hal tersebut mengisyaratkan Bukan kegelapan tapi terang beneran Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua Untuk menggapai terang beneran Sister and brother villa Mujizat Al-Quran begitu jelas sangat besar Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama Bukan untuk kegelapan Ia mengatur segala aspek-aspek kehidupan manusia yang bergelandeskan dengan kemaslahatan Al-Quran diturunkan di muka bumi ini sebagai petunjuk bukan sekedar sebagai hukum Islam saja Melainkan Al-Quran juga sebagai syafaat bagi orang-orang hidup di dunia ini Bahkan di dalam kitab Soeh Muslim 71 halaman 553 menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi pembacanya Sister brother rahimah kemullah Jika kita ketahui betapa banyak sekali manfaat Al-Quran ini Yang diberikan oleh Allah s.w.t Tidak hanya diberi syafaat saja Tetapi yang kita herankan bahwa Kenapa Orang-orang di muka bumi ini Terutama para pemuda Sangat heran untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran Jangan jadikan Al-Quran sebagai dalil kekerasan Jadikan Al-Quran sebagai dalil pedoman Jangan jadikan Al-Quran sebagai pemecah bangsa Jadikanlah Al-Quran sebagai kitab peradaban manusia Oleh karena itu pemirsa Mari kita samakan prinsip Tingkatkan iman dan imun kita di masa pandemi covid Untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran Insya Allah jika kita mencintai Al-Quran Maka Al-Quran akan mencintai kita dan menjaga kita di hari kiamat nanti Amin, amin ya Rabbil Alamin Salatun minallah Wa alfasalam Ala Mustafa Ahmad Sarifil makam Kayak tepung kanji Neng jara'umah Al-Quran di hati Insya Allah berkah Pergi ke Surabaya Beli buah manggis Cukup sekian dari neng lulu yang manis Buah manggis eh Enaknya dimakan Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!